Di informasi lain, pemirsa membakar hidup-hidup pasangan yang tak jarang berujung kematian menjadi akhir tragis pada sederet kasus kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Pelindungan Perempuan dan Anak bahkan mencatat terjadi kecantrungan kenaikan angka kasus KDRT. Sejumlah faktor jadi pemicu dari mulai cemburu hingga alasan ekonomi. Rumah yang seharusnya jadi tempat ternyaman bagi sebuah keluarga acap kali berakhir petaka. Cekcok suami istri bahkan hingga kehal yang sangat ekstrim seperti membakar hidup-hidup pasangan dan juga buah hati. Sejak awal tahun terjadi sejumlah kasus pembakaran yang dilakukan sang suami. Di Sumatera Selatan contohnya, hanya karena tak diberi uang seorang suami di desa Triwikaton Musirawas tega membakar istrinya dengan bensin. Sedangkan di Kudus, Jawa Tengah, sebuah rumah di desa Klumpit dipasang garis polisi setelah seorang suami tega membakar istri dan anaknya yang masih bayi. Ketiganya tewas akibat luka bakar parah. Sebelum terjadi kebakaran, tetangga mendengar pasangan yang masih berstatus suami istri namun sudah pisah ranjang tersebut terlibat cekcok. Sementara sepanjang bulan September, setidaknya ada tiga kasus serupa. Di Sidoarjo, seorang suami yang emosi karena tak terima ditegur keseringan menonton film porno membakar istri siri dan anak sirinya. Di Bogor, seorang residivis curanmur tega membakar istri dan rumah mereka gara-gara pesal bisnis narkobanya tidak disetujui sang istri. Sementara di balik papan Kalimantan Timur, seorang perempuan tewas dibakar suaminya yang cemburu buta. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan catatan Komnes PPA atau Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan kecenderungan peningkatan. Sejumlah faktor jadi dalih, tapi umumnya terkait relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Contoh yang sederhana dalam konteks rumah tangga misalnya ketika istri menikah dengan suami apapun kondisi suaminya, maka dia harus tunduk pada relasi kekuasaan dari suaminya ini. Nah ini yang dalam beberapa pemahaman keagaman dianggap bahwa taat kepada suami itu dianggap sebagai sesuatu yang tanpa batas. Keluarga seharusnya jadi sesuatu yang dipertahankan oleh suami istri apapun cobaannya. Buna menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga, bangunlah saling pengertian dan komunikasi sejak awal pernikahan. Diskusikan pula setiap masalah dengan kepala dingin. Yang juga penting, peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjegah tindak KDRT. Ketika ada yang proses di dalam keluarga yang kelihatannya berpotensi akan terjadi kekerasan, apalagi sabda akan terjadi pembunuhan, masyarakat juga harus mengingatkan. Harus punya kewajiban untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada korbannya dan bersama-sama memberikan pelakunya, mengingatkan kepada pelakunya. Bahkan begitu terjadi, masyarakat juga wajib melaporkan terhadap kekerasan ini kepada pihak yang berwajib. Kekerasan dalam rumah tangga tak bisa lagi dipandang sebagai masalah internal sebuah keluarga. Pelakunya bisa terancam hukuman pidana. Tim Liputan melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.